Intro Selamat pagi Selamat pagi Ganjarian Sampai berdiri kali ini ya Ganjarian Sampai Ganjarian Sampai Ganjarian Sampai Selamat pagi Assalamualaikum Shalom Om Suwakilastu Rahayu Salam Kebajikan Salam Sejahtera Untuk kita semua Selamat pagi semuanya Amin Ganjarian Sampai Luar biasa ya ini padahal Oh cuma satu ruangan gini tapi suaranya kayaknya mewakili 38 provinsi nih Selamat pagi semuanya saya Cire Tansil Yang dipercaya oleh kawan-kawan dan Spartan Ganjarian ini untuk memandu jalannya acara deklarasi hari ini Nah apa sih Separtan Ganjarian ini Ganjarian ini rupanya ini adalah para Separtan-Separtan yang akan tegak lurus membela dan mendukung Pak Ganjar Manowo Untuk menjadi presiden yang ditahui gua yang benar-benar Dan kita paham semuanya Kenapa sih Pak Ganjar Ya karena jelas Pak Ganjar ini orangnya bersih kerja keras Sosok yang sangat pantas untuk melanjutkan perjuangan Pak Jomowi dalam membangun Indonesia Setuju? Ya baik saya tidak akan ambil lama-lama lagi ya Kita akan sedikit mempertelangkan Tadi sudah tahu semuanya Ganjarian Dan ini kita juga bisa ditonton di Kanal Youtube CokroTV Disaksikan oleh 38 provinsi Dimana semua ada Ganjariannya Semuanya-semuanya semua Sudah dipersiapkan dari bulan Desember tahun lalu sebenarnya Dan juga ada berbagai orang-orang besar di seluruh dunia Tepat Jangan bilang, eh ini Pak Ganjar ngapain ya Kalau orang pada kayak cinta mati gini sama Pak Ganjar Saya sempat dimobrol-mobrol dengan Mas Guntur Mas Guntur bilang, beda Relawan tuh beda Mas Tarkan Kalau Separtan tuh udah pasukan udah dimati Betul gitu ya? Ya Baik, kita akan beranjak ke acara berikutnya Yang berikutnya kita semua berdiri sekali lagi Saya mohon kesediaan Bapak Ibu Ganjarian Selatan semuanya Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang akan dipimpin oleh diri Ganjarian Ibu Tutut Handayani Siap persilapan Ibu Tutut Yang berikutnya ya? Yang berikutnya kita semua berikutnya Yang berikutnya menerima kasih Di sanalah aku berdiri Jadi pandu hidupku Indonesia kebangsaanku Langsalan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsaku, rakyanku, semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Berdeka, berdeka, berdeka Karakun, langdiku yang berdeka Hiduplah esyaraya Berdeka, berdeka, berdeka Yang berdeka, 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 berdeka Hiduplah Indonesia Raya Lanjutkan dengan menyanyikan lagu Majita Dental Bersambung, langdiku yang berdeka Bersambung, langdiku yang berdeka Boleh di sini Pencinta, berdeka, 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 berdeka Bersambung, langdiku yang berdeka, 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 berdeka Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penayangan video profil Ganjar Pranowo. Terima kasih. 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 Tepuk tangan untuk Ibu Sti Murahata Dan kita berikan sambutan yang muria juga untuk Denny Siregar Ini barang masyarakat tadi nih Tadi aku gak ambil-ambil dong Ini elok kesempatan semua nih Orang-orang berani mati nih semuanya Juga kita berikan tepuk tangan yang muria Untuk Bapak Ciko Hakim Jika Suki Fenty Noverita Tentang yang semangat untuk makan ini Danjelian Trim Hartopo Berikutnya saya akan Undang juga Ketua Umum Ganjelian Haji Muhammad Guntur Robri Wakil Untuk Umum Estu Geraha Datang dari Eger Wakil Untuk Umum Karen T. Puru Kita berikan tepuk tangan Sekretaris Jenderal Dwi Kundoyo Ini yang udah bekerja Kita berikan tepuk tangan untuk acara kita hari ini Wakil Sekretaris Jenderal Fahmia Angraini Temu tangan yang muria Bendahara Umum Alin Febriani Temu tangan yang muria untuk Alin Wakil Bendahara Umum Vital Wisara M.Y. Siregar Dan Komandan Komunikasi Atau Umas Rizka Putri Amner Ini yang berikutnya Ini anak-anak muda yang akan mengisi panggung Komandan Konten Media Sosial Ahmad Badani Komandan Udara Remi Pokor Komandan Hubungan Antar Lembaga dan Komunitas Separtan Sudar Marianto Kita sambut dengan beri Wakil Komandan Hubungan Antar Lembaga dan Komunitas Separtan Angga Suta Wijaya Komandan Hukum dan Avokasi Dion Pontor Wakil Komandan Hukum dan Avokasi Wawan Setiawan Komandan Regional 1 Aceh dan Sumut Serpinan Boni Siagian Komandan Regional 2 Sumber Riau Kepulauan Riau Japi Afrifat Eldroyura Komandan Regional 4 Banteng DKI Jakarta Ivan Yulianto dan Iwan Chan Ini luar biasa loh Anak-anak muda udah ikut serta ya Ini malah matangnya Iwan Chan umurnya masih bawa 25 tahun Udah jadi separtah ya Komandan Regional 5 Jawa Barat Andi Tasbi Kita berikan tepuk tangan yang pria Ini list saya masih 3 halaman lagi Gak mati jantai ya Direktur Regional 6 Daerah istimewa Jogjakarta Jawa Tengah Darwato Komandan Regional 7 Jatim Yusuf Muhammad Komandan Regional 9 Sursal Subar Sultra Sultab Gorotalo dan Sulut Tubagus Imanudin Saya berikan tepuk tangan yang pria Dan Kepala Sekretariat Agil Amlian Syaputra Temu tangannya untuk semua yang sudah bergabung Terima kasih Deklarasi Ganjar Deklarasi Ganjar Deklarasi Ganjar Deklarasi Ganjar Setia Pada Pancasila Setia Pada Pancasila Setia Pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bineka Tunggal Ika 2. Menjaga keutuhan, kedamaian, dan kemajuan bangsa Indonesia 3. Mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo Sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Dengan spirit Spartan Dengan cara terhormat dan bermartabat Dan bermartabat Jakarta 18 Januari 2023 Spartan Ganjar Pranowo Sparta Ganjar Pranowo Kanjarian Spartan Kanjarian Spartan Baik para pengurus Silahkan tolong foto bersama dulu Untuk seksi dokumentasi boleh dibantu ya Diatur-atur bagaimana Supaya penampakannya bagus Mungkin agak Jangan terlalu melebarkan Dan ke kiri Supaya bisa dibikin instagram real, tiktok Tidak 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 Mungkin Bapak yang sebelah Paling Agak spuisnya Dilihat ini ya Takut gak kena Can, can, can Yang muda-muda boleh ke depan lagi ya Berutut Tau yang muda-muda Silahkan Silahkan Ini yang dibapak Pernyata tidak terlihat ya Ini Pancang harus duduk ini Jangan bertanya belakangnya Oh, mungkin yang di belakang Ada yang begini mungkin ya Jadi bisa dua baris lagi Beberapa takut gak terlihat ini Mas yang di ujung kanan dan kiri Mohon split-in ke tengah supaya muat oke ya agak beriring-beriring badannya seperti naik angkot ya supaya muat ya bandingi serega boleh ketenangan dikit lagi ya oke GANJARIAN SPARTAN GANJARIAN SPARTAN GANJARIAN SPARTAN GANJARIAN SPARTAN Montok tempat saya tunggu lagi ya boleh ya nipil aja nipil GANJARIAN SPARTAN 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 oke begitu semua pengurus dan ketua-ketua saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing kita akan segera lanjutkan acara kita ya ya hadirin sekalian mohon kembali ke tempat duduk masing-masing kita masih ada acara selanjutnya ya kalau tadi kita sudah menyaksikan bersama hadir dan ikut mendeklarasikan GANJARIAN kita juga akan mendengarkan bagaimana animo dan semangat dari 38 provinsi dan juga para warga negara Indonesia di berbagai kota-kota besar di seluruh dunia baik kita ikuti bersama yang berikutnya kita akan melayangkan video deklarasi dari 38 provinsi dan juga kota-kota besar di seluruh dunia selamat menikmati Kami sepatahkan gengarian Komisi Jawa Tengah Di Bandara Flores Nusa Tenggara Timur Keluangan gengarian Provinsi Papua Sadar Kami sepatahkan gengarian DGD Kami sepatahkan gengarian Jawa Tenggara Timur Kami sepatahkan gengarian Jawa Tenggara Timur Saya John Mofu, gengarian Komua Kuluman Kami sepatahkan gengarian Lampung Kami sepatahkan gengarian Provinsi Papua Sadar Kami sepatahkan gengarian Jawa Tenggara Timur Kami sepatahkan gengarian Jawa Tenggara Kami ganjarian Provinsi Papua Kami ganjarian Riau Ganjarian Separtan Provinsi Kalimantan Barat Separtan ganjarian Sumatera Barat Kami ganjarian Kalimantan Tulara Ganjarin Kabupaten Bantan Kami ganjarian Pulau Aor Kami ganjarian Kalimantan Tulara Ganjarian Semangat Kami ganjarian Kami ganjarian Provinsi Kalimantan Siapa anak? Kami ganjarian Sumatera Barat Kami ganjarian Bangka Fitur Kami ganjarian Sampai sepulat Kami ganjarian Provinsi Kalimantan Tulara Kami ganjarian Selain Tulara Kami ganjarian Selain Tulara Kami ganjarian Provinsi Papua Kami ganjarian Kami ganjarian Gorontano Kami ganjarian Kalimantan Tulara Kami ganjarian Kalimantan Tulara S.E.F.M. Koordinator Helawan Ganjarian Provinsi Maluku Kami ganjarian Selatan Kami ganjarian Kami ganjarian Kami ganjarian Kami ganjarian Kami ganjarian Terima kasih Saya menjadikan prestasi gantan dari Pantos, Jerman. Kami dari Kota Gernandes. Saya Merita Utamim, Koordinator Janjarian di Kompensi Jerman. Saya di tengah jasa Adi Susanto, simpatisan Janjarian dari Pulau Dewa Gampani. Kami sempatkan dan menjadikan polisi-polisi secara siap berjumpa menangkap Janjar Panowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Teguk tangannya lagi. Luar biasa ya, kita ngomongin aja pasti antara haru, terharu, merinding gitu ya. Kayak ngeliat dari peluang-peluang terluar aja semuanya mau mendukungkan Janjarian. Dan berikutnya, saya mengundang Haji Muhammad Kuntur Romli untuk memberikan pidato politik sebagai ketu Ganjarian. Itu satu penyelitupungan kalian dulu. Ganjarian, Haji Muhammad Kuntur Romli 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Wideh dan Tien Rahayu Salam Kebajikan Alhamdulillah Assuratu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Pertama-tama Saya mengucapkan rasa terima kasih Atas kepercayaan Saya dipercaya untuk menjadi Ketua Umum Ganjarian Terima kasih kepada Dewan Pembina Kepada pengurus Komnas Komando Nasional Ganjarian Dan seluruh Spartan di Nusantara Di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri Yang saat ini mengikuti melalui Kanal Youtube CokroTV Kanal 3 dan media sosial Ganjarian Dan bagi kawan-kawan Spartan yang ada Di seluruh Nusantara Mohon bersabar Ada waktunya kita akan berkumpul bersama Kita deklarasi dulu dengan acara yang sederhana Nanti ada waktunya pengerahan masa Saudara-saudara aku Kita hadir ke tempat ini pada hari ini Karena kecintaan kita pada negeri ini Karena kecintaan kita pada kebinekaan negeri ini Karena kecintaan kita pada kedamaian negeri ini Kita hadir demi masa depan negeri ini Demi keutuhan bangsa ini Karena kita melihat Saudara-saudara aku pada akhir-akhir ini Ada kelompok-kelompok yang mencoba-coba Ingin mencabik-cabik keutuhan negeri ini Ada yang mencoba Meninggikan satu suku Kemudian merendahkan suku yang lain Meninggikan satu keturunan Kemudian merendahkan keturunan yang lain Merendahkan satu agama Kemudian merendahkan agama yang lain Ini berbahaya Kita tidak ingin negeri kita yang tercinta ini Seperti negara-negara yang ada di Tumur Tengah Misalnya Suriah Yang mengalami konflik berkepanjangan Karena isu agama Karena politisasi agama Dan kita akan menentang Kita akan melawan Siapapun yang hendak mencabik-cabik negeri ini Dengan isu sarang Dengan politisasi agama Kita akan melawan Karena Indonesia adalah Bineka Tunggal Ika Indonesia bukan hanya orang Jawa Bukan hanya orang Minahasa Bukan hanya orang Madura Tapi Indonesia Tapi Indonesia Kalau ada orang Jawanya Ada orang Acehnya Ada orang Papua Ada orang suku Dhani Suku Asma Ada orang Sunda Ada orang Madura Ada orang Gaya Ada orang Flores Ada orang Bali Seluruh suku-suku itulah yang disebut dengan Indonesia Dan Indonesia bukan hanya orang Islam Bukan hanya orang Kristen Indonesia bisa disebut Indonesia Kalau ada orang Islamnya Ada orang Kristennya Ada orang Katoliknya Ada orang Buddha Ada orang Hindu Ada kepercayaan Ada kepercayaan Ada kapitayan Ada seluruh sikap Atau yang disebut dengan orang Samin Ada keharingan Itulah agama-agama dan kepercayaan Yang memiliki hak yang sama di Indonesia ini Indonesia hadir untuk semua Saya masih teringat Pernah membaca naskah pidato dari Bung Karno Pada tanggal 1 Juni 1945 Yang diperingati sebagai hari lahir Pancasila Bung Karno bilang seperti ini Kita membangun negara Indonesia Ini dengan gaya intonasi Bung Karno Kita membangun negara Indonesia Yang kita harus mendukung semuanya Semua buat semua Bukan Kristen untuk Indonesia Bukan orang Islam untuk Indonesia Bukan Hadi Kusumo untuk Indonesia Bukan Fadik untuk Indonesia Bukan Niki Sumito yang kaya untuk Indonesia Tapi Indonesia untuk Indonesia Semua buat semua Indonesia buat semua Apapun agamanya Apapun sukunya Kita berhak menjadi warga negara Indonesia Tidak ada mayoritas dan minoritas di Indonesia Dan ini juga saya teringat Ada pidato dari Presiden RI kelima Ibu Megawati Soekarno Putri Yang mengatakan seperti ini Umat manusia Terlalu berisiko Apabila diandalkan Hanya oleh segelintir kelompok Sebelintir bangsa Yang mengaku paling benar Mengaku paling Suci Mengaku paling kuat Karena apapun kelompok Sekecil apapun kelompok itu Punya hak yang sama Untuk bersuara Jadi ada kesamaan hak Itu Indonesia Dan suruh-suruh sekalian Pada sembilan tahun ini Indonesia Di bawah kepimpinan Bapak Jokowi Dodo Bergeliat Mewujudkan impian Para pendiri bangsa ini Pak Jokowi Telah membangun Indonesia Tidak hanya di Jawa Tapi juga di luar Jawa Bahkan Di Papua Pak Jokowi Telah berhasil Mengambil alih Aset-aset nasional Yang sebelumnya Dimiliki oleh Perusahaan asing Menjadi milik Indonesia Contohnya Freeport 50 tahun Dimiliki oleh Perusahaan asing Tapi kini Sudah dimiliki Indonesia Bahkan 98 Pekerjanya Orang Indonesia Dan 40% Orang Papua Lok Rokan 97 tahun Dimiliki oleh Perusahaan asing Dan kini Sudah kembali Ke Indonesia Dan kita ingin Saudara-saudara sekalian Pada tahun 2024 Program Pak Jokowi Terus berlanjut Terus berjalan Tidak boleh berhenti Oleh karena itu Tahun 2024 Kita tidak mencari Pengganti Pak Jokowi Tidak Bukan pengganti Pak Jokowi Apalagi Antitesanya Kita sedang Mencari Penerus Jokowi Lanjut Jokowi Dan Kita yakin Sosok itu Ada pada Ganjar Panola Ganjar Panola Adalah penerus Jokowi Adalah Pelanjut Jokowi Pak Ganjar Dekat Dengan rakyat Tidak ada jarak Antara Pak Ganjar Dengan rakyat Pak Ganjar Melayani rakyat Dengan Kerja Nyata Bukan Dengan Kata-kata Pak Ganjar Bersih Dari Kedekatan Dengan Kelompok-kelompok Intoleran Dan radikal Pak Ganjar Dipercaya Menjaga Kebenekaan Bangsa kita Pak Ganjar Diterima Oleh Semua kalangan Kita tadi Sudah menyaksikan Bagaimana Prestasi Pak Ganjar Di Jawa Tengah Melayani Warganya Menurunkan Angka Kemiskinan Menumbuhkan Ekonomi Dan Membangun Jawa Tengah Dan yang Paling penting Pak Ganjar Adalah Pelanjut Adalah Penerus Joko Widodo Jangan sampai Program Pak Jokowi Ini berhenti Surah-surah Saya warga Jakarta Jadi sangat tahu Bagaimana Program Pak Jokowi Dulu Terlantar Selama 5 tahun Di Jakarta ini Sodetan BLT Ciliwung Baru Dilanjutkan Kemudian Kemudian juga Pengolahan Sampah Disunter Baru Dilanjutkan Ini Baru Jakarta Jangan Sampai Terjadi Indonesia Ditelantarkan Dimangkrakkan Oleh Orang Orang Yang Hanya Berambisi Menjadi Presiden Dan Dan kita Percaya Dan kita Memilih Ganjar Pranowo Sebagai Penerus Sebagai Pelanjut Joko Widodo Dan untuk Mengenangkan Ganjar Pranowo Saudara-saudara Pada hari ini Syukur Alhamdulillah Puji Tuhan Kita Mendeklarasikan Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo Mungkin ada yang bertanya Kenapa Namanya Spartan Ini Usulan Dari teman kita Bung Ega Kita Pakai Kata Spartan Karena Kata Spartan Itu Lebih Bertenaga Daripada Kata Relawan Lebih Menjiwai Daripada Kata Militan Spartan Itu adalah Spirit Perjuangan Tak Kenal Henti Pada Loyalitas Kesetiaan Disiplin Tidak Pernah Menyerah Yakin Penuh Percaya Diri Ada Beda Separatan Dengan Militan Kalau Militan Itu Kesetiaan Yang Sering Membabi Buta Kalau Separatan Itu Loyalitas Kesetiaan Tapi Sadar Pada Cita-citanya Dan Penuh Dengan Cinta Terputahan Untuk Bung Ega Separatan Sudah Bekerja Sebelum Deklarasi Ini Bedanya Kita Mungkin Kalau yang lain Deklarasi Dulu Baru Bekerja Dulu Kita Tidak Sejak Tahun Lalu Kita Sudah Bekerja Menggalang Aspirasi Dan Juga Meminta Kepada Kawan-kawan Kita Yang ada Di daerah Untuk Membentuk Separatan Separatan Di daerah Dan Alhamdulillah Hingga Kini Sudah Ada 38 Provinsi Yang Berbantu Dengan Kita Termasuk Provinsi Hasil Pengkaran Di Papua Ada Papua Barat Dayang Ada Papua Selatan Ada Papua Pegunungan Ada Papua Tengah Kemudian Juga Ada 264 Kabupaten Kota Yang Sudah Bergabung Dengan Separtan Ganjarian Ini Dan Juga Ada Komunitas Komunitas Ada Vinisi Community Ada Sulsel Community Ada Macan Kemayoran Ada Lima Puak Dan Lain Yang Sebagainya Yang Bergabung Dengan Ganjarian Espartan Ini Kemudian Juga Dari Kota-kota Besar Di Dunia Dari Australia Tadi Karena Videonya Agak Telat Tidak Ditampilkan Padahal Australia Ini Lebih Ada Juga Dewan Pembina Pak Basuki Dari Australia Hadir Tengah 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 Lakin Cintanya Pak Ganjar Pranowo Dan Separtan Ini Kemudian Juga Dari Jerman Dari Hongkong Dari Kuala Lumpur Dan Nanti Akan Menyusul Kota-kota Besar Di Dunia Sebagai Separtannya Ganjar Pranowo Di Ganjarian Saudara-saudara Aku Sebagai Penutup Kita Ingin Gerakan Separtan Ganjar Pranowo Ini Terus Menggelinding Terus Menggemba Di Seluruh Indonesia Dan Juga Kita Sebagai Separtan Ini Mungkin Sekedar Purun Rembuk Mari Kita Sekarang Temui Orang Sebanyak Banyaknya Dan Tawarkan Ganjar Pranowo Temui Sebanyak Banyaknya Kalau Kata Pak Jokowi Salami Orang Sebanyak Banyaknya Datangi Rumah-rumah Dari Pintu Ke Pintu Kabarkan Bahwa Ganjar Pranowo Adalah Pemimpin Indonesia Tahun 2024 Yang Akan Menjaga Indonesia Menjaga Keinggahan Negeri Kita Menjaga Keinggahan Negeri Kita Harus Semangat Namanya Separtan Surah-surah Dengan Memohon Pelindungan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa Kita Kita Akan Terus Berjalan Dan Akan Memenangkan Ganjar Pranowo Pada Tahun 2024 Ganjarian 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Itu tadi untuk Ganjar yang Sepatang Ganjar Pranowo Semangat selalu Salam, kita harus memiliki prinsip yang tegas Dalam memilih pemimpin untuk bangsa ini Jelas, masalah terbesar adalah radikalisme menjadi salah satu konsen di negara Republik Tercinta ini Dan kita harus memiliki sosok pemimpin yang tegas Juga punya sikap yang jelas terhadap radikalisme Dan juga memberikan toleransi bagi segala kelompok radikal Dan juga penolak Pancasila di negeri ini Serta meneruskan program-program Joko Widodo Dan semua itu saya yakin ada dalam kepemimpinannya Pak Ganjar Pranowo Saya, Manasal Edut, Direktur Eksekutif KPMH Pembatasan Roti Okun Mengucapkan selamat atas deklarasinya dan jarian Semoga Sepatang Ganjar Pranowo selalu siap untuk mengawal Pak Ganjar menuju Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 nanti Tetaplah menjadi Indonesia hidup baru-baru dalam segala perbedaannya Terima kasih Selamat untuk deklarasi dan jarian Semoga segala upaya kita untuk mensupport Pak Ganjar Bisa menjadi Presiden Indonesia yang akan datang di tahun 2024 Kita semua siap untuk bersama-sama mensupport beliau Semangat Ganjarian Terima kasih Untuk Ganjarian Selamat atas deklarasinya ya Dan terus tawal Janjar Pranowo si Rambut Putih Semangat Saya mengucapkan selamat Atas berdirinya Ganjaria Semoga selalu sukses Top target kita semua Sebagian besar rakyat Indonesia adalah pemenangan Ganjar Untuk tahun 2024 Selamat Sukses Braco Ganjaria Ganjarian Sepatang Membangun semua bangsa besar Membutuhkan kesinambungan dalam kepemimpinannya Tidak mungkin berganti-ganti arah Dan mulai lagi dari bawah Setiap berganti pemimpin Butuh kesinambungan Dan Pak Ganjar Pranowo Memiliki banyak kesamaan dengan Pak Jokowi Dalam banyak hal prinsipil Itulah yang membuat saya yakin Bahwa Pak Ganjar adalah sosok yang tepat Untuk menjadi penerus Pak Jokowi Karena itu Saya mendukung Dideklarasikannya Ganjarian Yang dipimpin oleh Mas Untur Romli Yang selalu total Dalam menjaga NKRI Selamat untuk Ganjarian Saya mengucapkan selamat Selamat deklarasi dari Ganjarian Selamat juga untuk sahabat saya Mas Puto Romli Yang menjadi ketua umum Terima kasih Selamat dan sukses Terima kasih Selamat deklarasi di Indonesia Kenakan ini Kenakan ini mulai masif tahun 2014 Ketika Jokowi Maju sebagai Capres Dan saya menulis artikel Untuk Jurnal Internasional Tentang pengalaman ini Saya mengucapkan selamat Kepada Bung Peromli Yang besok Akan melakukan deklarasi Pendukungan pada Capresnya Wujudkan gerakan masyarakat sipil Yang kuat Dan berkuat demokrasi kita Saya Rai Ramputi Dan itu Ring Kermadani Untuk Indonesia Memucapkan kepada seluruh Kawan-kawan Yang mendeklarasikan hari ini Separta Ganjar Pranod Separta artinya Relawan Bagus Bagi banyak Relawan-relawan yang seperti ini Makin bagus karena ini potensial untuk mendorong semangat demorasi yang lebih kreatif. Oleh karena itulah, mudah-mudahan Separtan Ganjarian ini membuka mahana baru, membuka cara baru dalam koridor demorasi yang lebih sehat. Selamat untuk semua ekonomi yang berkontak. Selamat ekonomi untuk Ganjarian. Ganjarian Separtan, Ganjarian Separtan, Ganjarian Separtan. Selamat atas dideklarasikannya Ganjarian Separtan, Ganjarian Pranowo. Kita dukung gerakan-gerakan melawan intoleransi, melawan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, dan yang paling penting adalah kita lawan politisasi agama. Sekali lagi, beraku untuk Ganjarian Separtan, Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami HM Ismahussalam, Ketua Sudulur Jokowi, Jawa Timur, dan Pengasuk Yayasan Radha Darussalam, Sukarjo Bangsar Sari Jember, mengucapkan selamat kepada Ganjarian yang telah mendeklarasikan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dan ini sejalan dengan jerman Allah, inna khairah manista' jantah al-kawiyyun amin. Sesungguhnya yang paling baik untuk mewakili rakyat Indonesia di dalam bekerja di bidang pemerintahan harus memenuhi syarat al-kawiyyun amin. Orang yang kuat dan dapat dipercaya. Bapak Ganjar Pranowo ini sudah memenuhi syarat diantaranya. Satu, orang yang sudah berpengalaman di bidang politik dan pemerintahan dan selama memimpin, Alhamdulillah cukup berhasil. Dan yang kedua, menurut hasil survei Bapak Ganjar Pranowo tertinggi dari calon-calon yang lainnya berarti beliau adalah orang yang dipercaya oleh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Cikgu Hakim, anggota Dewan Pembina Ganjaran Sepantan. Sama ini ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman Ganjaran Sepantan yang telah melakukan deklarasi untuk mendukung Ganjar Pranowo di 2024. Selamat untuk semua, semangat, dan selamat juga untuk Saudara Teguh Umum, Mas Lutur Rombli, sahabat saya. semoga apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Udah saya mimpin deh, biar ini biar kompak. Ganjarian, ini semuanya? Sampai jumpa. Ganjarian? Sampai jumpa. Ganjarian? Sampai jumpa. Oke, udah ya dikampai cukup ya. Karena kita pasti panjang di rundownnya. Yang berikutnya, kita akan menikmati bersama live performance dari Jerry Sofapua dan juga Alupia Indonesian Idol yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Ganjarian, Karen Purung. Kita bisa bertahan ya, beri ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Indonesia Indonesia Panah airnya Pusaka Amal dengan jaya Indonesia Indonesia Sampai jumpa. Indonesia Dulu Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Dulu Ku tidak perlu apa-apa Kan ku kenal selama hidupmu Biarpun saya pergi jauh Tidaklah hilang dari alamu Padamu yang ku cintai Engkau ku hargai Meskipun hal yang teliku jalani Yang nasyut berbaik di kata orang Dengan pintaku dan rumahku Di sana ku rasa Terima kasih